Salah satu masalah yang sering dihadapi ketika menanam melon adalah Bunga betina tidak segera muncul atau bakal buah tidak segera terbentuk Apalagi jika usia tanaman sudah mencapai umur 25 atau 30 hari setelah tanam Bakal buah tidak segera muncul Dikhawatirkan tanaman melon akan terlambat berbuah Dimana ini akan berpengaruh pada umur panen dari tanaman melon itu sendiri Sementara petani melon biasanya berkejaran dengan waktu Karena semakin lama umur panen maka resiko terjadi gagal panen semakin besar Itu dikarenakan hama penyakit dan lain sebagainya akan terus mengintai tanaman melon Jadi sesegera mungkin kalau bisa tanaman melon benar-benar panen di umur yang seharusnya Yang ada dalam video ini Ini adalah tanaman melon saya saat berumur 22 hari Nah kita lihat pada umur 22 hari ini Kondisi daunnya cukup terlihat segar Warnanya hijau Dan kalau kita lihat Sudah terlihat bunga-bunga jantan Karena memang bunga jantan itu Di bawah umur 20 hari pun sudah mulai bermunculan Nah untuk bunga betina atau bunga yang menghasilkan bakal buah Memang masih belum begitu terlihat Karena biasanya di umur 22 hari ini Memang baru akan keluar ya Tunas-tunas airnya baru keluar Tapi bakal buahnya belum begitu terlihat Nah ini adalah umur melon ketika 24 hari Di umur 24 hari ini Sudah terlihat Ada perbedaan Kita lihat Tunas-tunas air Nah ini sudah kelihatan panjang Dan kita bisa lihat Bakal buahnya Nah ini Ini juga Sudah banyak ya Pada umur 24 hari Hampir setiap tanaman Kita bisa saksikan Sudah Mulai terlihat Bakal buahnya Nah jika di umur 24 hari Tanaman melon kita Masih belum juga menunjukkan Tanda-tanda keluar bakal buah Nah maka kita Patut untuk Berhati-hati Jangan-jangan Tanaman melon kita Akan mengalami Keterlambatan Dalam menghasilkan buah Kita juga perlu Untuk melihat Lebih jeli Dari setiap Cabang yang menghasilkan buah Atau bakal buah Apakah semuanya Ada bakal buahnya Karena Kadang juga terjadi Tunas air Bermunculan Tetapi Bakal buah Tidak ada Atau bisa juga Tunas air itu Memang tidak muncul Sama sekali Misalnya di Ruas ke Delapan Ada Tunas airnya Nah di ruas ke berikutnya Justru tidak ada Nah semakin banyak Bakal buah Tentunya akan Semakin mudah bagi kita Untuk menentukan Buah yang mana Yang akan kita Pelihara nanti Nah sekarang Apa negatifnya Atau kekurangannya Jika tanaman melon Terlambat Mengeluarkan Bakal buah Seperti yang sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Jika Bakal buah Lambat Terbentuk Maka Ini akan Berpengaruh Pada Umur panen Selain itu Buah yang terlalu Tinggi Juga akan Mengalami Keterlambatan Dalam Pembentukan net Karena itu Tidak jarang Buah-buah Yang Posisinya Berada Di cabang Yang tinggi Netnya Tidak bisa Terbentuk Dengan sempurna Nah sekarang Bagaimana Cara kita Untuk Menganvisipasi Dari Terjadinya Pembentukan Buah yang Mengalami Keterlambatan Nah supaya Hal itu Tidak terjadi Maka kita Harus Menyiapkan Sebaik mungkin Fase Pembentukan Buah Atau Pada masa Pembungaan Kita harus Sudah Mempersiapkan Nutrisi Dan unsur Hara Yang diperlukan Oleh tanaman Dalam Pembentukan Buah Yang saya Lakukan Ketika Tanaman Akan Memasuki Fase Generatif Yaitu Tanaman Mulai Berbunga Saya Akan Pastikan Ketersediaan Unsur-unsur Hara Yang diperlukan Untuk fase Tersebut Terpenuhi Ini mencakup Unsur makro Dan unsur mikro Karena itu Pada fase ini Biasanya Saya akan Melakukan Pemupukan Dengan Menambahkan Pupuk Mikro Di samping juga Pupuk makro Nya juga Harus Terpenuhi Untuk Unsur makro Terutama Adalah Unsur Pospat Yang berperan Atau dibutuhkan Dalam Fase Pembentukan Bunga Kemudian Unsur mikro Seperti Magnesium Sulfur Kemudian Kalsium Boron Dan lain Sebagainya Nah jika Sudah terlihat Bakal buah Maka kita Bisa Memangkas Daun Yang berada Di Atas Buah Supaya cabang Yang ada Bakal buahnya itu Tidak terus Memanjang Sampai disini dulu Video kali ini Terima kasih Untuk yang sudah Menonton Sub indo by broth3rmax